Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini kita bahas tentang keterangan surah Al-A'raf Ayat 96 Sesungguhnya kata Allah Jika penduduk negeri itu beriman dan taqwa Jika penduduk negeri itu beriman dan taqwa Meninggalkan yang haram Maksudnya Allah akan menumpahkan kepadanya hujan rahmat Dari langit dan menimpahkan berkat dari bumi Menimpahkan hujan dari langit dan berkat dari bumi Jika mereka bertakwa kepada Allah Yaitu akan kaya raya penduduk negeri itu Berbumi senang Padi menjadi Serta aman isi negeri Jadi padi berhasil dan aman isi negeri Pendeknya orang-orang yang mengikut peraturan agama Islam Akan berbahagia dari dunia sampai akhirat Dibahagia di dunia dan akhirat ini Kita gapai apabila kita menurut agama Islam secara seluruh Jangan sebagai bagian secara kapfah Secara keseluruhan Sekarang mari kita layankan pemandangan kita kepada penduduk negeri ini Yang mengaku beragama Islam Mengapakah mereka hidup dalam sengsara Mengapa mereka yang mengaku Islam hidup dalam sengsara Dan susah Sebabnya ialah karena Kebanyakan kita belum sempurna menurut peraturan agama Islam Kita belum sempurna menurut Islam secara sempurna Mari kita lihat kepada saudara-saudara Sekarang kita kedapatan setengahnya Bahkan kebanyakan Menjual barang perniaganya Dengan jalan menipu Padahal-padahal banyak yang menipu Mempunyai menyebaran harganya R1 Dia tawarkan R2 Apalagi jika si pembeli agak bodoh Nampaknya Maka harganya menjadi naik Padahal Hal menipu itu amat terlarang dalam Islam Orang menipu itu bukanlah masuk golongan kita Yang beragama Islam Hadis Tapi jika kita pergi ke toko orang yang bukan beragama Islam Kedapatanlah harganya barang-barangnya Harga barang-barangnya Sama saja Dengan tiada memandang kepada si pembeli Siapakah yang menurut peraturan agama Islam Orang yang lain menjual barangnya Sama saja Tidak ada memandang kepada si pembeli Walaupun bodoh atau cerdas Dia tetap sama menjualnya Begitu juga setengah orang kita Mempunyai perusahaan Upama tukang jahit Maka boleh dikatakan 100% 100% janjinya Mungkir Atau mangkir Padahal diantara tanda orang menapi Ialah mungkir janji Menapi adalah mungkir janji Misalnya kita tanya Kata tukang media besok Kata dua yang lusar selesai Tapi setelah kita datang selesai Lusanya Pakaian yang kita jahitkan belum selesai Itu Ciri-ciri munafik Mungkir akan janjinya Kalau itu memang tidak selesai Lusar Ya kapan selesai Kira-kira kita kaksir Misalnya minggu depan Kita sakitkan saja minggu depan Jangan mungkir janji Kita lihat pula setengah orang kita Yang mengatakan hidup segala Susah Tapi ia sendiri suka memaku tangan Susah lah Tapi tidak ada kerja Tidak mau Hanya memaku tangan Dan Membuang waktu Dengan tidak Keruan Membuang waktunya Percuma Katanya hidup susah Tapi waktunya dibuang-buang Allah menyuruh kita Bekerja dan berusaha Dengan sehabis-habisnya Dan Allah menyuruh kita Bekerja dan berusaha Dengan semaksimal Semaksimal-maksimal mungkin Tenaga dan kekuatan Sudah kita menurut Perintah agama kita Jawabnya diserahkan kepada Kita masing-masing Disini dapatlah kita Berkertian yang terang Bahwa agama Islam Mementingkan kemajuan dunia Bukan semata-mata akhirat Jadi diserah lah dunia Dan akhirat Jadi bukan akhirat saja Maka jatalah Tuduhan orang Mengatakan bahwa agama Islam Sebab kemunduran Dan menghalangi kemajuan Tidak Sekali-sekali Tidak Jadi bukan agama Islam Menghalangi itu kemajuan Sama sekali tidak Sebab kemunduran itu Ialah kenapa Pemuluh agama itu sendiri Tidak ada menurut peraturan Kita sendiri yang tidak Mengikut peraturan Islam Melainkan Sebahagian saja Yaitu yang bersangkut Dengan sembahyang Puasa, haji dan sebagainya Jadi kita hanya Mengatakan Agama Islam itu Mematuhi sebagian saja Terguna Sembahyang Puasa, haji dan sebagainya Sebab itu Jika mereka hendak Memperoleh kemajuan dunia Hendaklah mereka Turut peraturan agama Islam Jadi turut Kehidupan dunia kita harus Turut kepada Agama Islam Sebab itu yang termatu Dalam Quran Dan hadis nabi Sebagaimana yang termatu Catat dalam hadis nabi Dan al-Quran Kemudian sering-sering Tentang Mengapa Kemudian Agama Islam Kamu Muslimin Kamu Agama Islam itu terjadi Karena mereka Tidak melakukan Sesuai Tidak menjalankan Apa yang disuruh Dalam Al-Quran secara Sempurna Secara penuh Tetapi hanya Sebagian-sebagian saja Yang mengenai Ibadah-ibadah Sebahyang puasa Dan sebagainya Semoga bermampuat Bagi kita semua Dan kita dapat Menjalankan Aturan dunia dan akhirat Dengan sesuai dengan Quran dan hadis nabi Rasulullah Wa'alaikum Semoga bermanfaat Jangan lupa Like and comment Serta subscribe